Upacara pelantikan pengurus OSIS dan pengurus ekstrakulikuler MTS Negeri Tiga Subang tahun 2022 siap dimulai Pengurus OSIS dan pengurus ekstrakulikuler yang akan dilantik memasuki lapangan upacara Pembacaan Ayat Suci Al-Quran oleh Saudari Najwa Salsabila Al-Fatihah 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 Pemimpin upacara mengambil alih pimpinan Al-Fatihah 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 subang bersediakah kalian menjadi teladan untuk seluruh peserta didik MTSN negeri tiga subang empat bersediakah kalian mencucung tinggi nama baik diri keluarga dan mandasah kalian sekarang pegang ujung belera merah putih dengan tangan kananmu lalu ikuti kata-kata saya siap bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim kami pengurus OSIS dan pengurus ekstrakulikular periode 2022-2023 dengan sungguh-sungguh berjanji satu akan menjalankan kewajiban kami akan menjalankan kewajiban kami terhadap Tuhan Yang Maha Esa Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala dua mentaati tata tertib madrasah dan menjadi pelapor dalam penegakannya tiga menjunjung tinggi nama alma mater madrasah sanawiyah negeri tiga subang dengan prestasi dan ahlakul kariman empat melaksanakan program kerja pengurus OSIS dan ekstrakrekuler dengan disiplin dan penuh tanggung jawab 5. Menjadi teladan bagi siswa-siswi MTS dan negeri tiga subang dalam sikap perkataan dan perbuatan 6. Rera meluangkan waktu pikiran dan tenaga untuk kepentingan OSIS dan ekstrakrekuler MTSN negeri tiga subang terima kasih kembali ke depan terima kasih terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanallah yang telah memberikan kita semua kenikmatan untuk melaksungkan acara pelantikan dan pengukuhan pengurus OSIS baru ekstrakrekuler pada periode 2022-2023 karena dengan kuasanya lah kita sekalian mampu dan pengurus ekstrakrekuler yang saya bahkan pelantikan atau pengumpuhan dalam acara ini bukanlah semua secara seremonial belakang akan tetapi dijadikan sebuah balutan sumpah yang menjadikan diri kalian sebagai pengurus OSIS dan pengurus ekstrakrekuler yang bertanggung jawab menjalankan organisasi tindakan muda kalian harus belajar dan proaktif dalam berbagai kegiatan bekerjalah sebagai pengurus OSIS yang baru yang kuat dan mencintai ilmu berkoordinasi dengan baik di lingkungan sekolah mulai dari eskul siswa guru sampai pada kepala maduasa salah satu pembelajaran mental pembelajaran administrasi bisa kalian dapatkan dan pelajari di organisasi tersebut karena kalau di kemudian hari kalian akan membutuhkan hal demikian karena kalian adalah calon pemimpin bangsa melatih diri untuk menjadi sosok pemimpin yang bertanggung jawab berlatih dan terus aktif dalam bidang kegiatan tanamkan jiwa sosial kalian pada lingkungan dalam acara pelantikan ini adalah sebuah ikatan sumpah yang disaksikan banyak mata kalian semua harus mengerti arti dari ikrah tersebut dan menjalankan roda organisasi dengan baik dan benar sehat selalu semangat dan semangat itu saja yang dapat disampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Atas segala parunia, Ya Allah, Kau membantarkan amanah pendidikan dalam melanjutkan penjualan. Mada satu kuat harapan umat, Membentuk jiwa berahlah kekaringan. Menjawab arusan tangan zaman, Menjadi benteng runtuhnya moral. Kau ajarkan hati kehidupan, Melalui tuntunan keislaman. Dalam bingkai cita pendidikan, Tuk menggapai cita-cita mulia. Tuk menggapai cita-cita mulia. Para pengurus OSIS lama, Terima kasih telah membantuku. Perjuangan tidak sampai di sini. Mari terus berkarya, Lanjutkan dan gapai cita-cita. Untuk pengurus OSIS baru, Janganlah pernah sia-siakan kesempatan ini. Lanjutkan yang sudah baik, Ciptakanlah karya yang membuat madrasah kita tersingkat bangga. Subhanahu wa ta'ala selalu memberi kita selamat. Amin ya rabah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton. Dari situ dulu Selamat berjuang Bagi dua boleh Mau kemana ke situ Pilih aja Ya boleh